yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu enggak guys ternyata Yamaha n-max telah merilis new n-max 160 2021 logis ya bahkan perilisannya ini sebelum dirilisnya all new Honda pcx 160 guys so seperti apa so let's talk about it anjay bahasa Inggris ha it's tapi jangan lupa seperti biasa guys ya oke ha anjay ya ketika Honda meluncurkan new pcx 160 cukup banyak yang tercengang kenapa Honda Jepang memilih dengan memberi label 160cc sedangkan kubikasi hanya berbeda satu cc dengan rivalnya guys yaitu n-155 apakah tidak berlebihan pembulatannya karena sebenarnya kapasitas mesin dari new pcx 160 hanyalah 156,9cc nih guys dan ternyata Yamaha sebenarnya juga sudah merilis new n-max 160 versi 2021 duluan guys ya ingat ya yang lainnya itu n-max 160 bukan n-155 nah sekarang apakah benar kabar tersebut so kita bahas oke jadi mengutip dari caiwanbanaran.com kabar tersebut itu memang betul guys ya jadi peluncuran Yamaha N160 ABS versi 2021 sebenarnya sudah dilakukan beberapa bulan kemarin di Brazil guys ya bukan di tanah air tapi nah beberapa pertanyaan yang timbul apakah nama ini official semi oleh Yamaha Yap bisa dipastikan demikian guys ya karena ketika saya cek juga di YouTube nya Yamaha Brazil itu juga menggunakan nama n-max 160 loh guys gimana anjay banget kan haha baru tahu ya guys ya yang menjadi pertanyaan itu sekarang itu apakah ada perbedaan konfigurasi mesin atau adakah perbedaan kubikasi mesin antara Yamaha n-max 160 di Brazil dengan Yamaha n-max 155 di tanah air guys dan dari data spesifikasi mikrosite Yamaha Brazil disana tertulis mesin yang disandang n-max 160 di Brazil sana itu berkubikasi atau berspesifikasi SOHC 4K tube VVA dengan kapasitas mesin murni 155 cc berbandingan cairan dan power mencapai 15,4 HP pada putaran 8000 RPM dan torsi 13,7 Nm guys enggak hanya itu guys jika kita melihat secara detail ukuran bor dan stroke untuk Yamaha N160 di Brazil sana itu memiliki konfigurasi mesin 58,0 x 58,7 guys yang berarti bisa kita pastikan atau simpulkan bahwa tidak ada perbedaan apapun dan spesifikasi Yamaha n-max 160 Brazil dengan Yamaha n-155 di tanah air guys ya ya mungkin perbedaannya cuma warna doang sih berarti Yamaha Brazil jelas hanya mengubah penggunaan label menjadi angka 160 aja guys ya jadi bisa disimpulkan di saat Yamaha Indonesia masih sungkan-sungkan dan malu-malu memberi label 160 di motornya ternyata di beberapa belahan dunia termasuk Brazil sana penggunaan nama n-max 160 ini sudah dilakukan sejak lama kisah bahkan sebelum nyupi cek 160 lahir di Indonesia guys ya waduh 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 tapi ya mungkin Yamaha Indonesia lebih suka menggunakan label 155 karena ya memang kubikasi mesinnya kan cuma 155 cc pas ya jadi gimana guys menurut kalian guys ya lebih suka pakai 160 apa-apa 155 setelah kalian sih kalau itu ya tapi karena karena kita berada di Indonesia jadi ya kita menyebutnya itu n-155 guys ya nggak usah 160 guys karena kita bukan di Brazil gitu oke oke mungkin sekian dulu ya info mengenai n-160 ini guys ternyata ada guys ya waduh 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 oke sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you